Saudara pengusutan kasus remaja perempuan penjual gorengan yang ditemukan tewas terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat terus bergulir. Polisi kembali menyisir area perkebunan di sekitar lokasi ditemukannya jenazah korban. Penyisiran dilakukan berdasarkan laporan warga yang melihat aktivitas mencurigakan dari sosok yang ciri-cirinya sesuai dengan terduga pelaku. Penyisiran yang dilakukan sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari belum membuahkan hasil. Polisi sudah menambah personel untuk melanjutkan pencarian. Polres Padang Pariaman menduga kuat, terduga pelaku lari ke dalam kawasan hutan. Pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat begitu mengejutkan warga dan menyisakan duka bagi keluarga. Identitas pelaku yang merenggut nyawa korban pun masih jadi pertanyaan besar. Dari hasil penyisiran di tempat kejadian perkara, anjing pelacak yang dikerahkan polisi berhasil menemukan kaos lengan panjang, warna hitam yang diduga terakhir dikenakan korban. Anjing pelacak juga berhasil memetakan jalur yang diakses, terduga pelaku menuju jalan utama Padang Bukit Tinggi sebelum akhirnya melarikan diri. Ini untuk bisa mencari barang bukti yang dipakai oleh korban yang saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan, semoga saja nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dipakai oleh korban. Dari penjaringan ada temun? Jadi ada, ada beberapa jenis pakaian yang kita nanti konfirmasi ke pihak keluarga. Sebelumnya, sosok yang diduga korban terkam video amatir warga saat menjajakan gorengan. Peristiwa ini diduga terjadi awal September, sementara korban yang masih berusia 18 tahun dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Jumat malam. Korban kemudian ditemukan tewas terkubur di area perkebunan pada hari Minggu, sekitar 500 meter dari rumahnya. Sementara itu, kakak korban memastikan baju yang ditemukan sebagai petunjuk baru merupakan pakaian yang terakhir kali dipakai korban. Keluarga pun berharap pelaku segera ditemukan dan diadili. Sejauh ini polisi sudah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap kasus. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit soal penyebab kematian korban. Terima kasih telah menonton!